Jadi natal advantage 2 itu kayak lu mau pake network lu gitu loh Kayak entah buat teamfight, entah buat rosan, entah buat mukul tower It's up to you Depends sih lu main di bracket mana atau lu mungkin partian sama temen berlima gitu Well, you can actually just tell them to like play around me gitu Kayak main aja di deket-deket gua gitu Gua strong Kayak udah, lu kayak pretelin towernya kayak Tapi biasanya kalo di high rank, gyro baru punya kristalis sama agonim scepter Gyro nya cuma mau farming Sampai ketemu next item timingnya kayak gitu guys Nah, abis itu lu bisa sesuaiin nih Biasanya ada carry juga yang belinya bukan SNY satanic Tapi belinya butterfly Butterfly tapi tetep ke satanic, satanic itu item wajib guys Soalnya gyro itu di design buat kayak hero ini buat mukulin tower, buat main up di depan Sebagai bait kayak, buat counter play team lu lah ibaratnya gitu Terus lu bisa sesuaiin juga itemnya kalo misalnya lawan sekali lagi Lawan musuhnya yang high evasion itu lu mending beli monkey king bar aja Ini udah item paling bagus banget